Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kedatangan calon pemain naturalisasi ini? Apakah kalian di pihak yang setuju atau yang kontra? Halo, Sobat Balapacor, Tim Nasi Indonesia kembali kedatangan calon pemain naturalisasi. Yang tentunya, untuk kaum atau orang-orang yang kontra dengan pemain naturalisasi tentunya akan sedikit kepanasan di sini. Karena pemain ini sudah berada di Indonesia dan sudah disambut oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erik Thohir. Dan tentunya, kita akan menunggu seberapa lama pemain ini bisa mendapatkan keluarga negaraannya untuk membela Tim Nasi Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, Tim Nasi Indonesia memiliki epon-epon penting ke depan seperti Piala Asia. Dan yang paling dekat yaitu Tim Nasi U23 akan melakoni kualifikasi Piala Asia U23. Dan tentunya, ini merupakan target juga yang diberikan oleh PSSI kepada Sing Taeyong. Untuk bisa membawa Tim Nasi U23 ini melaju ke putaran final Piala Asia U23. Nah, untuk orang-orang atau kaum yang tidak setuju dengan pemain naturalisasi ya, sebaiknya berpikir lagi kembali kalau menurut saya. Lihat lagi pemain-pemain lokal kita seperti apa kualitasnya. Kita tahu sendiri, kebanyakan pemain-pemain kita itu ya boleh dibilang levelnya masih level ASEAN. Sementara kita mengejar target yang lebih tinggi lagi yaitu level ASEAN. Kalau pun ada ya, kita bisa hitung jari. Seperti pemain-pemain yang saat ini dipanggil oleh Sing Taeyong ke Tim Nasi Senior dan Tim Nasi U23, ya mungkin pemain-pemain ini memang yang terbaik di negara kita saat ini. Jadi, dia yang dipanggil. Jadi, untuk pemain-pemain lainnya, kalau memang ingin masuk Tim Nasi, ya lebih di-upgrade lagi lah kemampuannya. Baik dari segi skill, passing. Karena kita tahu sendiri, passing yang banyak bermasalah untuk Tim Nasi kita. Begitu pun di kelompok umur U23 dan senior tentunya masih ada juga. Hal-hal tentang passing ini masih jadi perhatian. Jadi, makanya PSSI tentunya bukan karena tidak melihat pemain-pemain lokal kita. Tapi ya, kita harus melihat secara real atau realistis, teman-teman. Seperti apa kemampuan pemain-pemain lokal kita. Bukan ini ya, hormat, bukan kita menganggap reme pemain-pemain lokal kita. Tetapi ya, untuk bersaing di level Asia dan dunia, kita masih perlu banyak meningkatkan kemampuan. Kita mesti perlu banyak belajar. Ya, untuk kedatangan pemain-pemain naturalisasi ini, ya kalau menurut saya sih, saya setuju-setuju aja sih selama. Emang hatinya untuk Tim Nasi Indonesia, untuk membantu Tim Nasi Indonesia melangkah lebih jauh lagi ke depan. Seperti di level Asia dan dunia. Ya, yang terdekat dululah untuk PL Asia. Setidaknya kalau memang udah komplit, udah lengkap pemain-pemain ini. Karena denger-dengar bukan cuma J.I.J.S aja ini yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Masih ada beberapa pemain yang akan datang untuk ke depannya. Jadi, kita tunggu aja seperti apa geberakan PSSI bersama Ketua Umum Erick Thohir. Nanti siapa pemain-pemain yang akan datang lagi. Dan tentunya kita berharap pemain-pemain yang datang ini bisa mentransfer ilmu kepada pemain-pemain lokal kita. Yang ada di Tim Nas nanti. Supaya bisa lebih baik, bisa berkembang lagi. Layaknya seperti pemain-pemain Eropa, pemain-pemain kelas dunia lainnya, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Karena kita ingin melihat Tim Nas kita berlagak di kompetisi terbaik. Yaitu PLA dunia. Makanya kita harus mengupgrade kekuatan Tim Nas kita. Ya, untuk lebih cepat yaitu mengambil pemain-pemain keturunan. Yang memang memiliki kemampuan grade A. Dan salah satunya inilah yang didatangkan oleh Erick Thohir, J.I.J.S. Dan ada lagi beberapa pemain yang masuk rumor dalam list PSSI tentunya atau Sintayong untuk dinaturalisasi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kedatangan calon pemain naturalisasi ini? Apakah kalian di pihak yang setuju atau yang kontra? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai disini dulu. Stay healthy. No booper-booper. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax